Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep sempol yang enak dan cocok untuk ide jualan Untuk resep yang pertama kita buat sempol sosis, simak resep dan cara buatnya ya Untuk bahannya saya pakai sosis secukupnya Dan ini akan saya potong menjadi 2 bagian Setelah dipotong kita tusuk sosisnya menggunakan tusuk sate seperti ini Dan setelah seperti ini kita sisihkan Bahan selanjutnya ada tepung terigu sebanyak 100 gram Kemudian tambahkan garam dan lada bubuk Gula pasir 1 sendok teh Kaldu ayam 1 sendok makan Selanjutnya kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata Selanjutnya tambahkan bawang putih sebanyak 4 siung dan ini sudah dihaluskan Tambahkan daun bawang 1 batang yang sudah diiris halus Kemudian tambahkan juga air putih sebanyak 250 ml Selanjutnya aduk semua bahan ini hingga tercampur rata Setelah tercampur rata adonannya akan saya masak Menggunakan api sedang hingga mengental Dan adonan ini harus terus kita aduk ya Agar tidak gosong bagian bawahnya Nah setelah adonannya sudah mengental seperti ini Ini sudah cukup Sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga hangat Setelah adonannya sudah hangat Sekarang akan saya tambahkan Putih telur sebanyak 1 butir Kemudian aduk hingga putih telur dan adonannya menyatu dan tercampur rata Setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini Sekarang akan saya tambahkan tepung tapioca sebanyak 170 gram Masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga tercampur rata Nah ini setelah susah mengaduknya dengan spatula Sekarang bisa kita aduk menggunakan tangan seperti ini Kita aduk perlahan saja hingga tercampur rata Jangan ditekan terlalu keras agar sempolnya nanti tidak keras Setelah adonannya sudah kalis seperti ini Dan bisa dibentuk Ini sudah cukup ya Selanjutnya bisa kita bentuk adonannya Dan ini saya ambil 1 sendok makan adonan seperti ini Kemudian kita bulat-bulatkan adonannya hingga permukaannya halus Selanjutnya pipihkan adonannya hingga tipis Kemudian kita bungkus sosisnya dengan adonannya hingga tertutup rapat Setelah tertutup rapat Sekarang kita haluskan dengan cara digulung seperti ini Sambil dirapihkan bagian bawah dan atasnya ya Nah ini hasilnya jadinya seperti ini ya Sekarang kita buat lagi hingga habis Nah ini untuk 1 resep Jadi 21 tusuk sempol sosis seperti ini Selanjutnya didihkan air dan masukkan sedikit minyak goreng seperti ini Kemudian kita rebus sempol sosisnya menggunakan api sedang Kita rebus sempol sosisnya hingga mengapung dengan sendirinya Nah setelah sempolnya mengapung seperti ini Jangan dulu diangkat Diamkan hingga 1 menitan Agar bisa matang merata hingga kebagian dalam Nah ini setelah 1 menitan Sekarang bisa kita angkat dan tiriskan Nah ini sempol sosisnya yang sudah kita rebus Ini siap untuk kita goreng Dan sempol sosis ini juga bisa dijadikan frozen food Tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup Atau dimasukkan ke dalam plastik Lalu ditutup rapat Sebelum digoreng kita buat lapisannya Menggunakan 1 butir telur plus 1 kuning telur Kemudian masukkan ke dalam wadah yang tinggi seperti ini Selanjutnya tambahkan sejumput garam Dan ini kita kocok hingga tercampur rata Sebelum digoreng kita lapisi sempol sosisnya dengan telur seperti ini Kemudian kita goreng dengan minyak yang sudah panas Dengan menggunakan api sedang Kita goreng sempol sosisnya sambil dibolak-balik Agar matangnya merata Dan ini kita goreng sampai berwarna kecoklatan Nah setelah seperti ini Ini sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan Selanjutnya kita buat sausnya Untuk bahannya saya pakai gula pasir Cabai bubuk dan juga bawang putih bubuk Saus sambal 3 sendok makan Saus tomat 1 sendok makan Kemudian ini akan saya aduk semua bahan sausnya hingga tercampur rata Setelah tercampur rata ini akan saya tambahkan air panas kira-kira 70-100 ml Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata dan gulanya menjadi larut Nah setelah seperti ini sausnya siap untuk kita gunakan Alhamdulillah ini sudah selesai Sempol sosisnya jadinya seperti ini Untuk tekstur Sempol sosisnya ini kenyal tapi empuk Dan ini dicocol dengan saus sambal Rasanya bikin lagi Untuk resep yang kedua Ada sempol ayam Simak resep dan cara buatnya sampai selesai Untuk bahannya saya pakai daging ayam fillet sebanyak 250 gram Dan ini akan saya haluskan menggunakan chopper Selanjutnya saya pakai bawang putih, daun bawang dan juga daun seledri Dan ini akan saya haluskan bersamaan dengan daging ayamnya Selanjutnya saya masukkan juga 1 butir telur Agar mempermudah untuk menggiling adonannya Dan semua bahan yang tadi akan saya giling hingga halus Nah ini dagingnya yang sudah digiling sudah terlihat halus Sekarang bisa kita angkat dan masukkan ke dalam wadah Kemudian akan saya masukkan garam dan gula pasir Kaldu ayam dan lada bubuk Dan air es sebanyak 250 ml Dan ini akan saya masukkan sedikit demi sedikit Sambil saya aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Akan saya masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram Dan ini akan saya aduk hingga tercampur rata Bahan selanjutnya saya masukkan juga tepung tapioca sebanyak 230 gram Dan ini saya masukkan bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata Nah ini adonannya yang sudah tercampur rata Hasilnya memang lembek seperti ini Tapi ini adonannya sudah siap untuk kita bentuk ya Sebelumnya kita didihkan air dan beri sedikit minyak Untuk membentuknya gunakan sarung tangan plastik seperti ini Dan olesi dengan sedikit minyak goreng agar tidak lengket Selanjutnya ambil sedikit adonan Kira-kira 1 sendok makan seperti ini Kemudian kita letakkan di sarung tangan yang sudah kita oles minyak tadi Dan diatasnya letakkan 1 batang tusuk sate seperti ini Selanjutnya bisa dibentuk dengan spatula seperti ini ya Dan setelah seperti ini bisa langsung kita masukkan ke dalam air yang mendidih tadi Kemudian lakukan lagi seperti tadi hingga selesai Nah saat perebusan jika ada sempol ayamnya yang sudah mengapung seperti ini Ini bisa diangkat dan tiriskan Nah ini sempol ayam yang sudah direbus untuk 1 resep jadinya 40 pcs seperti ini Jika ingin lebih banyak hasilnya bisa diperkecil takarannya ya Untuk dijadikan stop frozen food bisa kita kemas menggunakan plastik ukuran 1 kg seperti ini Nah ini bisa kita masukkan untuk 1 plastiknya kira-kira 10 pcs sempol ayam seperti ini Dan untuk bagian atasnya bisa kita ikat menggunakan karet seperti ini ya Setelah dikemas seperti ini bisa kita jadikan ide jualan frozen food Dan untuk 1 pcsnya bisa kita jual seribuan Sebelum digoreng kita buat dulu lapisan telurnya Menggunakan 1 butir telur ditambah dengan sedikit air Dan berisi jumbut garam kemudian kita kocok lepas seperti ini Kemudian kita panaskan minyak goreng Dan celupkan sempol ayamnya ke dalam kocokan telur tadi Kemudian kita goreng dengan minyak yang panas Jika ingin lebih tebal lapisan telurnya bisa kita masukkan 2 kali ke dalam kocokan telur tadi Nah ini setelah sempol ayamnya berwarna kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan Selanjutnya kita buat saus sambalnya dan ini adalah bahan-bahannya Untuk cara buatnya siapkan wadah kemudian masukkan saus sambalnya Masukkan saus tomatnya Masukkan juga gula, cabai bubuk, dan bawang putih bubuk Kemudian aduk hingga tercampur rata Selanjutnya bisa kita masukkan air panasnya dan aduk kembali hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata, sausnya siap untuk kita pakai Nah ini dia, sempol ayamnya sudah digoreng, hasilnya seperti ini Ini enak banget rasanya, gurih, kenyal tapi empuk, dan empuknya tahan lama Walaupun sudah dingin tetap empuk, ditambah dengan saus sambalnya, ini rasanya jadi semakin enak Dan untuk harga jual setelah digoreng bisa kita jual dengan Rp. 1.500-2.000 Atau sesuaikan dengan modal yang kita gunakan Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton